Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Republik GCM Oke teman-teman semua jadi spesial di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara mendownload dan menginstall aplikasi GCM yang cocok untuk perangkat Redmi A1 jadi sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini kalian tentunya selalu mendapatkan update terbaru lainnya dari channel Republik GCM Oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama kalian bisa download aplikasi GCM yang terlebih dahulu caranya disini kalian masuk ke dalam deskripsi video ini nah kemudian nanti dalam deskripsi video ini kalian dan disini akan lihat ada linknya ini link GCM nya teman-teman yang berwarna biru ini langsung saja kalian klik seperti ini Oke setelah kalian klik link GCM nya maka selanjutnya disini kalian akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi GCM nya nah di bagian sini nanti tersedia dua aplikasi dan untuk aplikasi GCM ini untuk versinya masih sama ya teman-teman namun perbedaannya hanya sedikit untuk link yang pertama ini dikhususkan untuk perangkat yang sudah support ultrawide dan juga makro sedangkan untuk yang nomor dua ini untuk perangkat yang belum support ultrawide ataupun makro ya teman-teman Oke jadi kalian sesuaikan aja dengan spesifikasi perangkat yang kalian gunakan Oke jadi disini sebagai contoh kita akan coba langsung download aja untuk aplikasi GCM nya dengan cara kita klik link yang berwarna biru ini langsung kita klik seperti ini Oke misalkan ada iklan seperti ini kita bisa kembali kemudian kita klik lagi seperti ini setelah itu kita klik download kemudian disini kalian tinggal tunggu aja sampai proses downloadnya selesai Oke teman-teman untuk selanjutnya jika aplikasi GCM nya sudah berhasil kalian download langkah selanjutnya kalian bisa langsung install aja untuk aplikasi GCM nya dan misalkan nanti terdeteksi aplikasi tidak aman ataupun aplikasi berbahaya kalian lanjutkan aja ya teman-teman untuk menginstal aplikasi GCM nya dan ini saya jamin aman ya teman-teman jadi enggak perlu takut Oke dan misalkan kalian sudah berhasil menginstal aplikasi GCM nya langkah selanjutnya kalian bisa langsung buka aja aplikasi GCM nya Oke jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi GCM untuk tampilan awalnya ada seperti ini teman-teman kalian bisa izinkan semua aksesnya seperti ini Oke misalkan udah kalian izinkan semua aksesnya disini aplikasi GCM nya sudah berhasil kita install dan ini udah bisa langsung kita gunakan nah sedikit informasi yang bisa saya tambahkan disini teman-teman aplikasi GCM yang saya bagikan ini merupakan GCM 32 bit artinya dia belum support config meskipun GCM ini belum support config tentunya fitur yang dimiliki oleh GCM ini sudah lumayan cukup lengkap ya teman-teman jadi GCM ini dia sudah support untuk mode malam jadi untuk cara mengaktifkan mode malamnya kalian tinggal bisa klik aja yang logo icon bulan ini kemudian kalian klik aktif seperti ini kemudian disebelah kanannya udah ada mode HDR dan juga mode flash untuk fitur selanjutnya disini udah ada fitur filter ya teman-teman jadi disini kalian bisa susu jadi disini kalian bisa sesuaikan filter yang kalian inginkan kemudian disini udah ada mode portrait jadi fungsi dari mode portrait ini kalian bisa mengambil objek klik agar latar belakangnya bisa bokeh ataupun blur karena itu aja GCM ini bisa juga untuk merekam video ya teman-teman cocok banget untuk kalian yang mau mengambil video-video cinematic menggunakan aplikasi GCM kemudian untuk selanjutnya teman-teman di menu pengaturan yang icon kiri ini kalian bisa tekan seperti ini disini juga tersedia opsi untuk mengaktifkan mode malam HDR dan lain sebagainya disini juga dari toks wajah kemudian kalian bisa juga mengatur untuk rasio gambar yang standar ataupun rasio gambar penuh contoh seperti ini kita ganti ke rasio gambar penuh kemudian kita kembali dan kalian bisa lihat disini untuk rasio gambarnya sudah penuh oke untuk beberapa hasilnya kalian sudah lihat di awal video tadi itulah beberapa hasil dari GCM ini ya teman-teman dan nanti kalian bisa coba satu persatu dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan tutorial terbaru lainnya dari channel Republik GCM selamat menikmati